Oke, saya akan share screen. Apakah terlihat powerpoint-nya? Terlihat, Pak. Terlihat, ya. Terlihat, ya. Jadi, ini adalah mata kuliah statistika terapan semester ganjil tahun 2020. Jadi, jangan lupa kita masih dalam kondisi new normal, ya. Artinya apa? Itu selama pandemi COVID, ya. Selama pandemi COVID. Nah, ini kira-kira yang selama pandemi ini, yaitu banyak beribadah, berdoa, kemudian ikhtiarnya adalah menggunakan masker, cuci tangan pakai sabun selama 20 detik, kemudian menjaga jarak. Minimal 5 meter, eh, sorry, 1 meter. Kok 5 meter sih? 1 meter, ya. Kemudian makan dan istirahat yang cukup, ya. Kemudian yang terakhir adalah jangan stres, ya. Jadi, walaupun kuliah banyak tugas, ya, jangan sampai stres, ya. Kenapa? Karena kalau stres mengganggu imunitas tubuh, ya. Nah, ini outline hari ini, ya. Untuk pertemuan pertama, yang akan kita bicarakan adalah tata tertib, kemudian RPS atau Rencana Pembelajaran Semester. Kemudian kita akan masuk ke materi, yaitu bicara tentang sampel dan populasi, kemudian tentang statistik dan parameter, apa yang dimaksud dengan statistik dan parameter, kemudian tipe-tipe data, dan terakhir adalah variasi cara pengumpulan data atau sampling. Nah, yang pertama adalah tata tertib dan RPS atau Rencana Pembelajaran Semester. Nah, ini tata tertibnya, jadi kita pakai zoom, ya, pakai zoom. Nah, ini ada 1 sampai dengan 7, itu sudah saya share di WAG, jadi tentunya Anda sudah baca, ya, tata tertib tersebut. Kita bisa lewatkan. Nah, ini jadwal perkuliahan semester ganjil, jadi kita mulai hari ini, 28 September 2020, ya. Kemudian nanti, tes ganjil, ya, tes ganjil itu tanggal 16 November. Kemudian setelah itu kuliah tahap kedua, kemudian UAS ganjil, penyerahan nilai, kemudian ada transparasi nilai, dan terakhir apa? Kelulusan, ya, kelulusan, kelulusan, kelulusan. Nah, jadi selain ada nilai UTS dan UAS, juga ada nilai namanya nilai A, aktivitas, ya. Jadi, aktivitas itu sudah kita mulai dari tanggal 28, tanggal 28 sampai dengan UAS, ya. Ini periode aktivitasnya, jadi penilaian aktivitas itu cukup lama, ya. Hanya sayangnya, proporsinya lebih kecil, ya, dibandingkan proporsi UTS dan UAS. Nah, ini grading-nya atau scoring-nya, ya, jadi aktivitas ini berdasarkan RPS, ya, yang saya terima dari dosen koordinator. Jadi, aktivitas yang tadi cukup panjang, itu bebotnya 30 persen, terdiri dari kehadiran. Nah, kehadiran ini yang mengisi adalah dari BA, dari Akademik, ya, bagian Akademik Stan. Jadi, kalau full masuk, itu nilainya 100. Kemudian SKP 20 persen, review test 35 persen, dan tugas 35 persen. Kemudian ada UTS 35, dan UAS 35. Nah, model soal UAS, UTS, itu kemungkinan masih sama dengan tahun lalu, ya. Jadi, ada pilihan berganda, kemudian ada soal hitungan. Ini, untuk aktivitas, kehadiran di kelas, ya. Kemudian, sikap-sikap itu, ya, yang dimaksud dengan SKP, itu adalah sikap mahasiswa yang mendukung proses pembelajaran. Antara lain, partisipasi di kelas, bertanya, memberikan komentar, dan sebagainya. Kemudian, RT, itu adalah review test atau kuis yang diberikan selama perkuliahan. Kemudian, TGS, itu adalah tugas atau PR yang diberikan selama perkuliahan, baik tugas mandiri atau individu maupun tugas berkelompok ataupun presentasi. Nah, yang penting adalah harus ini, ya, jujur, ya. Jadi, harus jujur. Jadi, jangan langsung start, langsung ke sini, ya. Nah, langsung finish, ini berarti tidak jujur. Jadi, harus kemana dulu, nih? Buter-buter, nih, sini terus. Kemana, nih? Ini, terus. Ini, ya. Jadi, kalau tidak boleh langsung, ini, start, langsung ke finish, ya. Jadi, harus bertahap, ya, untuk mencapai kelulusan di statistik terapai. Kemudian, nah, statistik ini banyak hitung-hitungannya, itu bisa saja boring, ya. Kalau boring, jangan sampai, ya. Jangan sampai boring, jadi harus semangat, ya. Jadi, harus apa? Jangan pergi apa? Jangan pergi, apa? Tetap semangat, ya, belajar statistik walaupun banyak hitung-hitungannya. Kemudian, capaian pembelajaran dari statistik itu apa saja. Jadi, yang namanya statistik, biasanya kita ngomongin apa? Ukuran pemusatan, simpangan, peluang, kemudian sampel, ya. Kemudian, tentunya kita akan bicara tentang data, bagaimana distribusinya, kemudian bagaimana distribusi peluang diskretnya, kemudian distribusi normalnya, kemudian tentunya perhitungannya, nama statistik itu ada perhitungan, baik itu sampel, kemudian ada hipotesis, kita uji, kemudian ada regresi, regresi dan korelasi, serta normalitas data. Nah, buku yang kita gunakan atau referensi itu adalah pertama, bukunya Triola, ya. Ini PDF-nya sudah ada di Google Drive, maaf, di Google Drive, kemudian ada tambahan untuk versi bahasa Indonesia-nya adalah J. Superanto. Nah, Pak Superanto ini dulu pernah dosen distant juga, ya. Nah, dia banyak menubitkan buku statistik, ini sudah lama, ini bukunya, dia adalah dosen di, apa, Akademi, apa, Sekolah Tinggi Statistik, ya, yang ada di mana? Di Jakarta Timur. Nah, ini untuk perkembangan pertama, pokok bahasanya adalah perbedaan antara sampel dengan populasi, pemahaman statistik dan parameter, IP2P data, kemudian cara pengumpulan data. Nah, bahannya dari mana? Ininya dari Triola, chapter 11, sampai 114. Ini jadwal mengajar saya, ya, jadi saya mengajar di hari Senin, jadi jam pertama itu kelas 5.19, ya. Ini 7.30 sampai jam 10, kemudian kelas 5.20, 10.30 sampai jam 1. Ruangannya, yaitu di ruangan Zoom, ya, virtual, ya. Jadi kita, ada ruangan kelas, cuman nggak digunakan, ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan, silakan. Maaf, izin, Pak. Ya, silakan. Untuk referensi buku tadi kan, yang buku Pak Triola itu, di Google Drive-nya ada edisi 5 sama 11. Itu pakai. Kita pakai yang 5 aja atau boleh dua-duanya, Pak? Edisi berapa? 11. Saya lihat di presentasi itu, Pak. Di PPT, di Drive-nya. Saya malah, itu Google Drive dari dosen koordinator, ya. Yang saya tahu sih, masih edisi kelima, ya. Belum sampai edisi ke-11, ya. Edisi ke-11. Jadi edisi ke-5, ya. Oh, iya, Pak. Yang judulnya Essential of Statistics, ya. Kalau yang 11, itu judulnya apa? Sama sih, Pak. Harusnya yang 2015, ya. Ya. Yang 11, judulnya Elementarist. Oh, iya, Elementarist Statistik, ya. Jadi, Triola itu banyak membuat buku terkait dengan statistik dan matematik, ya. Memang beberapa, sebetulnya mirip-mirip, ya. Jadi, hanya beberapa dia tambahkan, beberapa tempat dia kurangkan. Jadi, intinya sih sama. Hanya di beberapa tempat dia tambahkan, pembahasannya di tempat yang lain dia kurangkan. Boleh pakai dua-duanya juga enggak apa-apa, ya. Karena pengarangnya kan sama, tuh. Masih Triola. Dan isinya sih sama. Ada lagi ya pertanyaan? Terima kasih, Pak. Ya. Oke, kalau tidak, kita lanjut ke... ... ... ... ... Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi kalau statistik itu adalah produk dari statistika, sedangkan statistika itu adalah ilmunya. Jadi statistika itu ilmunya. Nah, statistika itu adalah bagian dari matematika, jadi bukan matematika ya, tapi sebetulnya statistika itu ilmu tersendiri, hanya banyak menggunakan operasi matematika. Terima kasih. Nah, jenis statistika sebetulnya ada dua, itu descriptive ya, kemudian inferential. Nah, dua-duanya akan kita pelajari, jadi kalau descriptive itu hanya sekedar menyajikan data, sedangkan inferential itu kita menguji yang namanya hipotesis. Nah, hipotesis itu artinya klaim ya. Misalkan direktur stand mengklaim bahwa mahasiswa stand itu nilai rata-rata statistiknya di atas rata-rata nasional. Nah, klaim direktur stand itu adalah klaim direktur stand itu adalah klaim direktur stand itu harus kita uji. Nah, klaim direktur stand itu harus kita uji. Itu kita menghitung frekuensi, kemudian presentasi, rata-rata, standar deviasi, dan lain sebagainya. Nah, untuk menguji hipotesis itu agak lebih rumit, maka kita lakukan namanya uji hubungan atau uji korelasi, kemudian bisa juga namanya uji beda ya, atau uji kompatrasi ya. Atau mungkin nanti kita menghitung namanya uji regresi ya, itu sebetulnya sama ya, hubungan. Oke, sampai sini ada yang bertanya tentang ini, statistik dan statistika, kemudian statistik deskriptik dan statistik inferential. Silahkan. Ada yang mau bertanya? Tidak ya? Oke, kalau tidak kita lanjutkan. Kita lanjutkan tentang sampel dan populasi ya. Apa itu yang dimaksud dengan sampel atau orang sering menerjemahkan sebagai contoh ya, atau populasi ya, dan populasi. Nah ini, ini adalah gambar perbedaan antara populasi dengan sampel ya. Nah, jadi kalau keseluruhan data itu namanya populasi. Nah, bagian dari populasi yang kita ambil itu namanya sampel atau contoh ya. Jadi, penggunaan sampel itu sangat bermanfaat. Kenapa? Karena dengan adanya sampel, kita bisa menghemat waktu dan biaya. Contohnya gini. Kita mau ngecek golongan darah seseorang, ya otomatis kita cukup ambil darahnya beberapa tetes kan. Tidak usah kita ambil darahnya semua. Kalau diambil darahnya semua, orang tersebut akan meninggal ya. Jadi cukup kita ambil darahnya setetes, dua tetes, atau tiga tetes ya. Nah, itu namanya sampel. Nah, dari tetesan darah tadi, kita bisa tentukan golongan darah dari seseorang. Atau contoh lainnya apa? Uji daya tahan ya. Maaf, ini bukan data. Uji daya tahan bola lampu ya. Jadi misalkan perusahaan Philips itu mau menguji daya tahan lampunya. Nah, otomatis dia nggak usah diuji seluruh produksi lampunya. Cukup diambil sampel ya. Misalkan ada 100 ribu produksi lampu. Cukup diambil misalkan 10 sampel dari produksi tadi. Kemudian diuji daya tahannya. Jadi, dengan cara mengambil sampel, itu kita bisa menghemat waktu dan biaya. Nah, diharapkan sampel ini merupakan representatif dari populasi. Ini contoh lain. Jadi, kalau tadi yang diambil sampelnya hanya satu, kalau di sini yang kita ambil sampelnya bukan hanya satu, cuma bisa lebih dari satu. Jadi, ada populasi, jadi kita bisa ambil sampel satu, sampel dua, sampel tiga, sampel empat, dan sampel lima. Misalkan di sini, contohnya di sini adalah danau ya. Danau yang cukup besar. Nah, kita mau menguji kualitas air yang ada di danau. Nah, maka caranya kita ambil sampel air yang ada di titik sini, kemudian di titik yang sebelah sini, titik yang sini, dan sini, dan sini. Jadi, di beberapa tempat kita ambil sampel airnya. Nah, itu kita uji kira-kira ada ini nggak sih konsistensi kualitas air yang ada di danau tersebut. Ini harus, apa, representatif ya. Nah, ini penting nih. Jadi, sampel yang kita ambil ini harus representatif. Artinya apa? Mencerminkan dan bersifat mewakili keadaan populasi. Jadi, kalau yang di sini dari lima sampel ini yang kita ambil menunjukkan bahwa kualitas airnya jelek, maka dapat kita simpulkan, oh, populasi air di danau di sini adalah jelek, tidak bagus, tidak layak minum. Ini contoh yang tadi ya. Jadi, ini populasi, kita ambil sampel-sampelnya, kemudian dari sampel itu ada rata-ratanya. Nah, kumpulan dari rata-rata sampel itu namanya adalah rata-rata populasi. Jadi, semakin banyak kita ambil sampel, itu akan membentuk namanya populasi. Nah, itu rata-ratanya mu ya. Itu istilahnya, notasinya adalah mu. Kalau rata-rata sampel itu X bar ya. X1 bar, X2 bar, X3 bar, kemudian Xm bar ya. Dari sampel ke M. Contohnya, contoh lagi ya. Jadi, di sini adalah ada populasi tune-up ya, dari sebuah bengkel, di mana rata-rata biaya partnya itu tidak diketahui. Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Tentunya kita tidak perlu memeriksa semua tune-up yang ada di bengkel tersebut. Mungkin ada ribuan tune-up ya. Dan di sini kita cukup ambil 50 sampel tune-up mesin. Nah, dari situ diperiksa, kemudian ditemukan bahwa dari 50 tune-up mesin ini, rata-rata kosnya adalah 75 dolar per tune-up. Nah, dari sini kita inferensi ke populasi bahwa rata-rata biaya part dari tune-up di sini adalah sekitar berapa? 79 dolar yang kita peroleh dari 50 sampel tune-up mesin. Jadi, dengan cukup mengambil 50, kita bisa menginferensi ya. Menginferensi itu mengambil kesimpulan bahwa, oh, di sini rata-ratanya adalah sekitar 79 dolar per tune-up. Itu dimaksud dengan sampel populasi dan inferensi. Oke, sampai sini ada pertanyaan tentang sampel populasi kebring inferensinya. Silakan, kalau mau ada yang ditanyakan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita masuk ke statistik dan parameternya. Jadi, ada istilah statistik dan parameter. Jadi, sebuah populasi itu punya elemen-elemen yang namanya parameter. Sedangkan sampel punya elemen-elemen atau unsur-unsur yang namanya statistik. Jadi, sekali lagi, populasi punya unsur-unsur nilai yang namanya parameter. Nah, unsur nilai itu apa saja? Bisa min, rata-rata, median, nilai tengah, mode, nilai yang sering muncul, kemudian variansi, kemudian kemencengan ya, ini juga kemencengan. Nah, ini namanya parameter kalau dikaitkan dengan populasi. Nah, nilai-nilai ini kalau dikaitkan dengan sampel, itu namanya bukan parameter, tapi apa? Jadi, baik populasi maupun sampel punya nilai min, rata-rata, punya nilai median, punya nilai varians. Hanya istilahnya adalah kalau populasi itu parameter, kalau sampel, stas, istik. Makanya di sini ditambahkan sampel min, sampel median, sampel varians. Jadi, kalau populasi itu parameter, kalau sampel itu statistiknya. Makanya di sini notasinya berbeda, kalau populasi parameter itu pakai notasi mu. Kalau statistik pakai x bar. kalau parameter populasi varians itu adalah sigma square. Kalau statistik itu s square. Kemudian di sini kalau standar deviasinya sigma, kalau di sini s kecil. Nah, itu jangan lupa populasi parameter notasinya mu, sigma, kemudian kalau sampel statistik notasinya x bar, kemudian s square, dan s kurub kecil. Oke, kita masuk ke tipe-tipe data ya. Ada pertanyaan? Silakan, kalau mau bertanyaan. Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Nama saya Cakra Absen 16. Saya izin bertanya tentang, sebenarnya ada batas minimum gue, apa batas minimum gue sih, Pak? Dalam menentukan sampel. Kayak misalkan contoh sensus penduduk gitu. Kayak misalkan contoh survei pemilu gitu, Pak. Itu ada batas minimum gue sih, Pak. Berapa orang yang harus kita survei gitu. Dalam menentukan sampel. Apa sih, Pak? Ya, terima kasih. Siapa nih? Cakra ya? Ini Laksamana ya? Laksamana. Jadi, ya. Nah, ini kan. Berapa sih M-nya itu kan sebetulnya ditanyakan kan? Ini M-nya berapa sih yang harus diambil? Apakah cukup satu sampel? Apakah dua atau tiga? Itu memang pertanyaan yang jawabnya, kalau secara matematika sih sudah ada rumusnya, kita tinggal menghitungnya. Cuma pertanyaannya adalah apakah jumlah itu representatif atau tidak? Jadi, nanti kalau untuk menentukan jumlah yang harus diambil, sampel itu, itu terkait dengan error. kita mau error-nya kecil atau gede. Kalau error-nya mau kecil, otomatis sampel yang diambil harus banyak. Kalau kita mau torelasi dengan error yang besar, maka sampelnya tidak usah banyak-banyak. Jadi, memang biasanya kita tentukan kita mau error berapa persen. kita harus tahu dulu populasinya berapa, kemudian margin of error-nya mau berapa. Dari situ kita bisa tentukan jumlah sampel yang akan kita ambil dari populasi yang tadi itu. Jadi, semakin besar margin error-nya, maka jumlah sampelnya semakin sedikit. Tapi kalau mau kita perkecil margin error, jumlah sampelnya akan banyak. tentunya, semakin banyak sampel yang diambil, biaya dan waktunya juga mengikuti. bagaimana, Laksamana? Laksamana, bagaimana? Mohon maaf, Pak. Tadi terputus, Pak. Koneksinya. Betul ya? Dari saya terputus? Koneksi dari saya, Pak. Tapi sekarang sudah bisa, sudah ada lagi, Pak. Oke, saya ulangi ya. Jadi, untuk menentukan jumlah sampel tergantung dari margin of error. Kalau error-nya, kita mau toleransi error-nya tinggi, error-nya tinggi, maka, kalau mau tinggi, maka sampelnya bisa kecil. Tapi kalau error-nya kita maunya rendah, maka sampelnya harus banyak. banyak. Nah, semakin banyak sampel, berarti semakin banyak waktu dan biaya untuk mengumpulkan sampel tadi. Jadi, memang ada hubungannya ya antara margin of error, jumlah sampel dengan waktu dan biaya. Jadi, ini namanya trade-off ya. Kita harus cari titik optimalnya itu di mana dalam melakukan survei-survei yang ada di masyarakat selama ini ya. Bagaimana Laksamana? Terima kasih, Pak, atas jawabannya. Cukup menjawab, Pak. Apa? Cukup jelas, Pak. Oke ya. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Ijin bertanya, Pak. Iya, silakan. Perbedaannya sampel dengan sensus itu apa saja, Pak? Sampel baga... Tadi apa? Lupa saya pertanyaan. Sampel dengan sensus. Oh, sampel. Jadi, gini slide yang mana ya. nah, ini. Jadi, sensus. Sensus. Sekarang ini ada namanya sensus penduduk ya. Jadi, BPS sedang melaksanakan sensus penduduk 2020. Itu artinya apa? Artinya, BPS sedang mengumpulkan data kependudukan untuk seluruh populasi. nah, kalau yang tadi yang disebut sama laksamana itu adalah survei. Nah, kalau survei itu adalah sampel. jadi, kalau BPS melakukan sensus, berarti misalkan sensus penduduk, berarti semua penduduk harus tercatat di dalam sensus tersebut, 100%. Tapi, kalau survei penduduk, berarti yang diambil adalah sampelnya. Jadi, kalau sensus bisa sampai 200 juta penduduk, maka kalau survei mungkin hanya statusan ribu saja. Jadi, kalau sensus terkait dengan populasi, kalau survei dengan sampel, itu perbedaannya. Jadi, jadi harusnya apa sih beda sensus dengan survei, bukan sensus dengan sampel. Jadi, kalau sensus itu adalah metode untuk mengumpulkan data di mana yang dikumpulkan itu adalah keseluruhan data, 100% dari populasi. Nah, kalau survei, itu adalah sampel. Itu tadi, berapa sampelnya tergantung margin of error-nya. Kalau margin of error-nya kecil, berarti sampelnya harus besar, tapi kalau margin error-nya besar, sampelnya bisa kecil. itu kira-kira. Baik, terima kasih. Sudah paham. Oke, kita lanjutkan tipe data. Ini adalah data, kalau di ilmu pengetahuan alam, itu data-data bisa dikumpulkan lewat laboratorium, ini lewat laboratorium, ini juga, ini juga laboratorium, ini laboratorium yang, apa istilahnya, khusus ya. Jadi, ini data-data tanaman, data-data bahan-bahan kimia, ataupun bisa ke lapangan ya, misalkan kita teliti data-data di lapangan. Itu kalau ilmu biologi, kimia, fisika ya, bisa dilakukan di lab ataupun bisa ke lapangan. Nah, kalau bagaimana dengan ilmu sosial, cara pengumpulan datanya. Ilmu sosial, nggak ada lab-nya ya, jadi agak susah cara mengumpulkan datanya. Makanya dalam ilmu sosial, itu biasanya dengan survei. Nah, di sini contohnya adalah survei melalui interview. Jadi, ini survei melalui interview. Kalau namanya survei, itu adalah sampel. Kalau sensus, itu adalah populasi. sekarang kita masuk ke pengertian data. Data adalah kumpulan dari fakta, bisa berupa angka, kata, kalimat, pengukuran, observasi, atau deskripsi dari hal-hal atau barang-barang tertentu. Itu namanya data. Oke, data itu bisa kualitatif maupun kuantitatif, kualitatif maupun kuantitatif. Nah, data kualitatif itu bersifat deskriptif. Deskriptif artinya apa? Itu menggambarkan. Sedangkan data kualitatif itu bersifat numerical. itu berupa berupa angka-angka. Itu perbedaan dua data, kualitatif dan kuantitatif. Kalau kualitatif, deskriptif, kalau kuantitatif, numerical. lebih lanjut, pengertian data data deskriptif, itu adalah contohnya menggambarkan tinggi atau cepat. kemudian kalau data numerical dalam bentuk angka, itu bisa diskript, bisa juga continuous. Diskript itu artinya apa? Gampangnya kalau diskript kan terputus-putus ya, kalau continuous itu terus-menerus. Makanya kalau data diskript itu berlaku istilah bahwa kalau diskript data itu dihitung. Kalau data continuous itu diukur. contohnya di sini, menghitung jumlah mobil dan motor. Berapa jumlah mobil dan motor yang ada di parkiran sekarang ini? Oh, sekarang hari ini ada 10 mobil dan 50 motor. Nah, 10 mobil 50 motor itu adalah data numerical dalam bentuk diskript. Makanya kita hitung. Kemudian mengukur tinggi dan berat badan. misalkan kita mengukur tinggi dan berat badan mahasiswa kelas 5-19. Nah, tingginya berapa, berat badannya berapa. Karena data tinggi dan berat badan itu data numerical yang bentuknya continuous, maka dikatakan mengukur. Tidak pernah dikatakan menghitung tinggi dan berat badan. Tidak ada ya, jadi kita mengukur. mengukurnya dengan alat ukur, yaitu meteran dan tim bangan. Jadi jelas ya, perbedaan antara data kuantitatif numerical berbentuk diskript dan continuous. Kalau diskript, kita gunakan menghitung. Kalau continuous, kita gunakan mengukur. Nah, mengukurnya dengan alat ukur. Misalkan kalau tinggi badan dengan meteran, kalau berat badan dengan timbangan. Oke ya. Nah, contoh lagi. What do we know about Aero the Dog? Ini ada gambar Aero the Dog. Kira-kira apa data yang kita peroleh. ya. Jadi, pertama, data kualitatif. He is brown and black. Jadi, dari warnanya kecoklatan dan hitam-hitaman. Kemudian, he has long hair. Bulu-bulunya panjang-panjang. Bulu-bulunya ini panjang. Kemudian, he has lots of energy. Artinya apa? Dia gerakannya itu lincah, penuh energi. itu data kualitatif. Jadi, bersifat descriptive, menggambarkan. Menggambarkan warnanya, bulunya, kemudian kelincahannya. Sekarang, data kuantitatif dari dok tersebut, dari Aero the Dog. Data discreet. Kita lihat, oh, kakinya ada empat. Satu, dua, tiga, empat. Kita hitung. Empat. He has dua sodara. Dua sodara kita hitung. Kemudian, data kontinus. Beratnya, beratnya ini kita, bisa enggak kita mengukur, menghitung berat? Enggak kan? Harus kita ukur, kita timbang ini, anjing tersebut, dengan timbangan. Beratnya adalah 25,5. Kalau kontinus, biasanya pakai koma-koma. Kemudian, tingginya. Tingginya kita ukur dengan meteran. Tingginya adalah 565 milimeter. Atau kalau sentimeter, 56,5 sentimeter. Atau kalau meter, 0,565 meter. Itu namanya kontinus. Jadi, kontinus itu ada koma titik-titik sekian. Itu namanya kontinus. Kalau discreet, enggak. Dia selesai. Empat. Sudah titik empat selesai. Itu yang membedakan discreet dengan kontinus. Ini sekali lagi, kesimpulannya, data bisa kualitatif, descriptive, kuantitatif, angka, angka bisa discreet, angka bisa kontinus. Contoh lain, ini discreet data, jumlah mahasiswa. Nah, we can have half a student. Jadi, enggak mungkin. Jumlah mahasiswanya 9,5. Enggak mungkin tuh jumlah mahasiswa 9,5. Karena ini data discreet ya. Ini juga, ini juga sama. Kalau data kontinus, bisa. Panjang. Panjangnya 2,5 meter. Ini bisa, daun ya. Kalau Anda mengukur daun, pasti panjangnya sekitar misalkan 5,6 cm. Itu namanya continuous data ya. Jadi, dalam range tertentu atau kisaran tertentu. Ini, mengoleksi data itu bisa dengan survei ya. Jadi, tadi sudah dijelaskan, bisa dengan survei, bisa juga dengan sensus ya. Nah, kalau sensus itu 100 persen ya. Kalau survei enggak, kalau survei itu tidak 100 persen. Tapi, kalau populasinya sedikit, survei itu bisa 100 persen juga ya. misalkan survei ke mahasiswa kelas 5, 19, nah, karena jumlahnya sedikit, hanya 29 orang, yaudah. Survei bisa saja, 100 persen, karena jumlahnya sedikit. Tapi, kalau jumlahnya jutaan, itu survei enggak mungkin 100 persen ya, kalau jumlahnya jutaan. ini sudah dijelaskan ya, sensus dengan sampel ya. Jadi, kalau sensus itu setiap ya, setiap anggota, whole population, kalau sampel enggak, selected ya. Makanya di sini ada sensus ekonomi 2016, sensus penduduk 2020 itu setiap anggota dari populasi dikumpulkan datanya. Nah, kalau survei itu namanya SUSENAS ya, Survei Sosial Ekonomi Nasional, itu mengumpulkan hanya 300 ribu responden rumah tangga. ini hanya 300 ribu. Makanya dikatakan survei, tidak keseluruhan ya. Makanya dikatakan sensus is accurate but hard to do ya. Sekarang kan sensus penduduk kemarin secara online kan, secara online berapa itu? Yang respon itu masih sedikit sekali ya, makanya sekarang mau dilakukan secara ini apa, real, real time, secara maksudnya secara datang ke tempat ya. Cuma karena masih pandemi COVID, maka agak susah itu untuk sensus penduduk yang 2020. Oke. Sini ada pertanyaan sebelum masuk ke skala pengumpulan pengumpulan kalau kecepatan tolong diberitahu ya. Masih terdengar suara saya? Halo? Masih Pak. Masih Pak. Masih Pak. Nggak lagi tidur kan nih? Nggak Pak. Nggak Pak. Saya lanjut ya. Nah ini ada namanya variable dan skala pengukurannya. Jadi kalau kita mengumpulkan data berupa variable, itu kita harus tentukan skala pengukurannya. Apakah skala pengukuran variable yang akan kita kumpulkan itu, data yang akan kita kumpulkan itu, berbentuk nominal, ordinal, interval, atau rasio. Jadi kita variable itu adalah data, data yang ingin kita kumpulkan. Nah kita harus tentukan dulu skala pengukurannya. Apakah nominal, ordinal, interval, dan rasio. Nah kalau skala nominal dan ordinal itu berarti merupakan variable kualitatif. Kalau skala pengukurannya interval dan rasio, maka variablenya adalah kuantitatif. Jadi ini dalam bentuk numerical, angka yang bisa kita olah. jadi angka itu sudah tahu ya, angka dari 0 dan seterusnya. Skala, itu tadi skala pengukuran ini maksudnya skala pengukuran bisa nominal, ordinal, interval, dan rasio. Ini contohnya, kalau nominal itu contoh nama, nama mahasiswa ya, nama mahasiswa itu adalah nominal. Kemudian ordinal, kelas, kelas 3, kelas 4, kelas 5 itu adalah ordinal. Kemudian nilai, misalkan ini adalah nilai mata pelajaran, nah nilai mata pelajaran itu adalah interval. Kemudian hadiah, hadiah itu adalah rasio. Nah juara ke-1, ke-2, ke-3 itu adalah ordinal. Juara ke-1, ke-2 ini ordinal. Ini contoh-contoh dari angka dan skala. Lanjut. Jadi, nominal scale, skala nominal itu berupa kategori dan tidak diurutkan. Kita tidak bisa mengurutkan data berupa skala nominal. Contohnya, fun style, jenis-jenis dana, country of origin, asal negara, kemudian manager gender, atau jenis kelamin manager. Itu adalah data nominal. Kita tidak bisa mengurutkan. Kemudian, skala ordinal. Kita bisa mengurutkan data berdasarkan urutan tertentu. Contohnya, ranking, ranking. Ranking tadi, ranking kelas, kemudian credit rating, itu adalah ordinal. Artinya apa? Bisa kita urutkan. Kemudian, data interval. Data interval juga sebetulnya terkait dengan ranking atau posisi, hanya skala rankingnya itu adalah sama. kalau di sini skala rankingnya tidak sama. Jadi, kalau di ordinal, itu skala rankingnya tidak sama. Kalau di interval, itu skala rankingnya sama. Contohnya, temperatur. Temperatur itu adalah interval. Kemudian, rasio. Rasio itu memiliki karakteristik interval. Artinya apa? Selisih antara skala itu adalah sama. Plus adanya zero point at the origin. Contohnya, rates of return. Corporate profits. Bond maturity. Jadi, intinya di sini ada zero point at origin. Nanti akan saya jelaskan maksud dari zero point at the origin. Dari sisi perhitungan, maka skala yang paling kuat adalah rasio. Sedangkan skala yang paling lemah adalah nominal. Oke ya. Kita balik lagi ke skala nominal. Skala nominal contohnya di sini ya. Bursa. Di sini ada bursa New York Stock Exchange. Kemudian ada bursa Nasdaq. Jadi, Nasdaq. ini bisa kita tentukan jumlahnya dengan cara bagaimana misalkan Nasdaq kita kasih apa namanya, kita kasih apa namanya, key ya, atau kunci-kunci angka itu misalkan Nasdaq itu nol, kemudian New York Stock Exchange itu satu. Maka dengan cara ini kita bisa menghitung dengan cepat menggunakan komputer bahwa berapa yang terdaftar di New York Stock Exchange berapa yang terdaftar di Nasdaq dengan memasukkan key kalau Nasdaq itu nol, NYSE itu satu. Maka akan diperoleh Nasdaq itu jadi perusahaan yang terdaftar di Nasdaq itu ada tiga perusahaan. Nah, perusahaan yang terdaftar di New York Stock Exchange itu ada 27. Jadi, data nominal atau skala nominal walaupun dalam bentuk nominal itu bisa kita kasih apa istilahnya, kita kasih kode ya, kode berupa angka. Misalkan di sini Nasdaq kita kasih kode nol, sedangkan New York Stock Exchange kita kasih kode satu. Dan dengan cara pengkodoan seperti ini, pengkodean ya, pengkodean seperti ini, maka kita bisa menghitung data yang banyak dengan cepat kalau kita bisa kodekan dengan angka. Nah, kemudian dari data nominal. Disklamin, perempuan, kita kasih kode nol, laki-laki satu. Agama, Islam, kasih satu, Kristen dua, Hindu tiga, dan seterusnya. suku bangsa, Jawa satu, Sunda dua, Batak tiga, dan seterusnya. Jadi, data nominal sifatnya itu adalah membedakan sebagai lambang, ini salah, sebagai lambang, sebagai simbol. Bersifat kategori, non-metrik, dan kualitatif. itu namanya data nominal. Sekarang data ordinal ya, data ordinal itu seperti ini contohnya. Jadi, ada nama Abas, nama mahasiswa ya, misalkan Abas, nilai ujiannya 70, Budi 90, Charlie 85, Dudung 65, Eko 60. Nah, dari nilai ini kita ranking, yang paling tinggi siapa? Budi 90, berarti rankingnya 1. Yang kedua, Charlie 85, 2. Yang ketiga, Abas 70, 3. Yang keempat, 65, 4. Yang kelima, 60. Nah, perhatikan, untuk data ordinal, itu bisa kita urutkan, tetapi jarak rankingnya itu tidak sama ya. Jadi, perhatikan, ini nilai, jarak nilai. Jadi, rankingnya, kalau jarak rankingnya sama, tapi jarak nilainya beda. Jadi, ranking 1 ke 2, itu nilainya, jaraknya berapa? 5. Ranking 2 ke 3, itu jaraknya 15. Ranking ke 3 ke 4, itu 15. Ranking ke 4 ke 5, itu 5. Jadi, ini data, apa, ordinal. Bisa kita urutkan, dibuat ranking, tapi jarak rankingnya itu tidak sama. Contoh lain, pendidikan S1, ini adalah, S2, S3 itu adalah data ordinal. Pangkat, mayor, let call, kolonel, sampai general, itu adalah ordinal ya, bisa diurutkan, kemudian, penghasilan, rendah, menengah, tinggi, itu juga data ordinal. Jadi, bisa diurutkan, jarak tidak sama, kemudian tidak menunjukkan berapa kali. Jadi, tidak menunjukkan berapa kali, misalkan S3, apakah S3 3 kali lebih pentar daripada S1? Enggak kan? itu maksudnya. Kemudian, data interval. Nah, data interval itu contohnya apa? Suhu ya. Suhu 20 derajat ke 30 derajat. Itu jaraknya 10 derajat. Tetapi, kalau suara saya terdengar tidak? terdengar, Pak. Tengar, enggak? Terdengar, Pak. Oke. Jadi, jaraknya sama 10, tetapi level of fitness-nya itu tidak berarti 1,5 kali. Jadi, 30 derajat, 30 dibagi 20, kan 1,5 kan? Tapi, pengertiannya bukan seperti itu. 30 derajat Celsius itu 1,5 kali lebih panas daripada 20 derajat Celsius. Tidak begitu ya. Itu juga dan 50. Jaraknya sama, tetapi level of fitness-nya bukan berarti 1,25. 50 dibagi 40, kan? Tidak berarti seperti itu. Kemudian, indeks harga. indeks harga dari 90 ke 180. Jaraknya 90, tapi tidak berarti bahwa 180 itu 2 kali dari 90. Kenapa? Karena indeks harga 90 itu artinya apa? Harga turun 10. Jadi, dari dasarnya kan 100. Kalau ke 90, berarti turun kan? Turun 10 ya. Kalau dari 100 ke 180, berarti naik berapa? Naik 80. Jadi, ini namanya data interval. Jadi, data interval itu jaraknya sama, hanya beberapa kalinya itu tidak sama berapa kalinya. Contohnya ini tadi. Dari 20 ke 30, dari 40 ke 50 derajat, itu bukan berarti 1,5 kali lebih panas, atau 1,25 kali lebih panas. Contoh lain, rating ya. Kita bikin rating, sangat puas, kita kasih kode 5. Puas, 4. Netral, 3. Tidak puas, 2. sangat tidak puas, itu 1. Jaraknya semuanya sama, 1. Hanya puas 4 tidak berarti dua kalinya tidak puas. Itu. Jadi, itu pengertian interval ya. Jadi, interval itu jaraknya sama, hanya beberapa kalinya itu tidak. Kita tidak bisa menginterpretasikan beberapa kali. Itu kelemahan data interval. Nah, supaya kita bisa menginterpretasikan berapa kalinya, maka kita gunakan data variable ratio. Dengan ratio, kita bisa menunjukkan beberapa kali. Kenapa? Karena mempunyai titik asal 0. Zero point of origin. Misalkan, Abbas beratnya 90. Budi beratnya 60. karena berat badan punya titik 0, asal 0, maka bisa kita katakan berat badan Abbas itu 1,5 kali dari berat badan Budi. Yaitu 90 dibagi 60 kan? 1,5-nya kan? Sedangkan berat badan kan ada 0 kan? Ada 0, ada 1 kilo, ada 2 kilo, dan seterusnya. karena ada titik 0 origin ini, maka kita bisa menghitung beberapa kali. Ini namanya data ratio. Sampai sini ada pertanyaan. Silahkan. ada pertanyaan. Halo? 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 Sepini? Ada pertanyaan? Pak izin bertanya. Ya. Berarti yang data interval tadi, kan tadi ada contohnya suhu atau temperatur. nah itu tidak bisa dijadikan data ratio kah, Pak? Karena nggak punya titik asal mal tadi? Sebetulnya bisa ya, cuman ada cara-caranya tertentu ya. Ini caranya itu di luar skop ini ya, statistik ini ya. Ada caranya. jadi ada cara mengubah data misalkan data interval ke data rasio ya, ada caranya ya. Cuman ya mungkin masih di di luar skop ini ya. Oke. Berarti yang data rasio itu pokoknya data-data yang punya titik asal 0 ya, Pak? Selain itu berarti kayak data interval kayak gitu ya, Pak? Iya, jadi data rasio itu data yang paling bagus. Jadi kita bisa menghitung beberapa kalinya ya. Misalkan ini apa? Misalkan harga harga buah mangga ya. Harga buah mangga. Harga bukan indeks ya. Bukan indeks harga ya. Tapi harga mangga. Harga mangga itu misalkan di mana? Di Jakarta harga mangga sekilo misalkan Rp50.000 ya. Tapi misalkan di Bandung harga mangga misalkan Rp25.000 per kilo. Berarti harga mangga di Jakarta dua kali dari harga mangga di Bandung. Itu kalau data rasio. Tapi kalau kalau data interval kita tidak bisa mengatakan seperti itu kan. Jadi data dengan kita mempunyai data rasio maka kita bisa melakukan perhitungan matematika. Misalkan berapa kalinya kemudian kita lakukan perhitungan tambah kurang dan seterusnya. Itu kalau kita punya data rasio. Tapi kalau data interval nominal, ordinal itu kita tidak bisa melakukan perhitungan matematika. kecuali ini. Misalkan gini, kelamin ya. Kelamin wanita dikasih kode 0. Laki-laki dikasih kode 1. Nah itu kita bisa paling maksimal kita menghitung jumlah pria sekian, jumlah wanita sekian. Paling seperti itu kalau data nominal. Baik Pak, terima kasih. sekarang latihan ya. Coba. Ini dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini data apa nih? Nominal, ordinal, interval, atau rasio. selamat menikmati ya. Jadi agama Islam 1, Kristen 2, Protestan 3, Hindu 4, Buddha 5. Daerah asal, Jawa 1, Sumatera 2, Kalimantan 3, Sulawesi 4, Bali dan Nusa Tenggara 5, Maluku 6, Papua 7. Jumlah tabungan, rupiah. Jumlah pengeluaran, rupiah. Jumlah anggota keluarga, orang. Kemudian tingkat kepuasan untuk pelayanan, yang itu bisa sangat puas, puas, netral, tidak puas, sangat tidak puas. Dari keenam data ini, apakah nominal, ordinal, interval, atau rasio. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, ada yang mau jawab, silakan. Terima kasih. Sambar absen 28, mana? Iya, Pak. Seven ya, seven, Rian. Nah, variable agama itu jenisnya apa? Nominal, Pak. Nominal ya? Berupa apa? kategori itu ya? Iya, Pak. Bersifat, ini apa? Deskriptif saja berupa kategori ya, lambang ya, atau simbol ya. Oke, kemudian nomor absen 29. Oke, kemudian nomor absen 29. 29. Hadir, Pak. Iya, Singgi, Pak. Iya, Singgi, Pak. Daerah variable... Variable daerah... Daerah asal ya, Pak. Iya, daerah asal. Nominal, Pak. Iya. Jadi, variable daerah asal nominal kenapa? Karena? Karena hanya sebagai simbol aja, Pak. Iya, simbol aja ya, kategori ya. Oke. Nomor absen 1. Rasio, Pak. Apa? Variable jumlah tabungan, rasio ya? Iya. Kenapa dikatakan rasio? Karena dia punya zero natural yang itu, yang 0, titik 0. Zero point origin ya? Iya, itu. Ya, titik 0 asal ya. Zero point origin. Jadi, kalau nggak punya tabungan, berarti tabungannya 0, kan? 0 rupiah ya? Iya. Oke. Kemudian variable jumlah pengeluaran, absen nomor 9. Rasio, ya, Pak. Iya, rasio. Itu tadi, karena, kalau ada satu mahasiswa pengeluarannya 100, misalkan selama sebulan ya, 1 juta. Sedangkan ada mahasiswa yang pengeluarannya sebulan itu 500 ribu. Berarti yang itu adalah dua kali lipatnya ya. Jadi bisa dihitung berapa kalinya pengeluarannya. Kemudian. Baik, Pak. Pak, izin bertanya, Pak. Oh, ntar dulu. Absen 20. Iya, Pak. Itu jumlah anggota keluarga apa? Ini sediatanya. Rasio, Pak. Rasio ya? Kenapa rasio? Soalnya dia ada titik asal 0. Kalau 0 berarti? Kalau 0 berarti dia tidak mempunyai anggota keluarga. Sendirian ya, Pak. Iya. Oke, sekarang tadi absen berapa? 20 ya. 9 udah ya. Absen 21 deh, 21. Tingkat kepuasan untuk pelayanan dan keasitan itu interval, Pak. Interval ya? Jadi nggak ada yang ordinal nggak ada ya? Ordinal ada nggak? Nggak. Nggak, Pak. Nggak ada yang ordinalnya. Oke, tadi Fitria mau bertanya, Pak. Disin, Pak, bertanya. Mungkin nggak, Pak, kalau suatu data itu terdapat jenisnya ada nominal sekaligus ordinal gitu misalnya, Pak? Itu mungkin nggak, Pak? Nominal sekaligus ordinal? Ya, salah satu ya, nggak bisa dua-duanya ya. Hanya, jadi pengertiannya gini, urutan ya. Jadi, kalau data variable ratio, dia memiliki sifat-sifat yang sebelumnya. Ya, jadi misalkan rasio, itu dia memiliki karakteristik interval. Memiliki karakteristik ordinal juga. Jadi, bisa diordinalkan, bisa juga di nominalkan. Jadi, nggak bisa ini, istilahnya nggak bisa salah satu ya. Oh ya, baik, Pak. Berarti untuk keras. Ya? Iya, Pak. Berarti untuk yang rasio, dia memiliki sifat-sifat dari data yang sebelumnya gitu ya, Pak? Iya. Istilahnya, dari ini, dari sisi... Jadi, kan kita belajar statistik, ya. Jadi, belajar statistik itu kan data harus bisa diolah. Nah, untuk bisa diolah, berarti harus kita kuantifikasikan, kan? Nah, untuk bisa mengkuantifikasikan, itu harus berupa angka, kan? Jadi, data rasio itu adalah data yang tersedia dengan mudah bisa kita langsung lakukan operasi matematis. Sedangkan data nominal, ordinal, interval itu nggak harus kita... Kalau data nominal, ordinal, interval itu harus kita konversi dulu ke dalam bentuk angka, agar bisa kita kuantifikasi. Oke, baik, Pak. Terima kasih sudah paham, Pak. Oke, sekarang kita masuk ke critical thinking, ya. Maaf, Pak. Maaf, Pak. Izin bertanya lagi, boleh. Maaf, sen, berapa nih, 2, ya? Oke, silakan. Izin bertanya, Pak. Tadi yang jumlah pengeluaran itu, saya jawabnya salah, Pak. Awalnya saya pikir itu data interval, karena misal pengeluaran ada yang minus-minus gitu, Pak. Kalau jumlah pengeluaran nggak ada titik asal nolnya, eh, punya titik asal nol ya, Pak? Kalau pengeluaran yang minus gitu, Pak? Jadi, pengeluaran ini kan tidak di... istilahnya tidak diordinalkan, kan? Misalkan, pengeluarannya 0 sampai 100 ribu. Jadi, misalkan gini, pengeluarannya kita ordinalkan. Pengeluaran kecil, pengeluaran menengah, pengeluaran besar. Nah, itu kan ordinal, kan? Kalau ini kan nggak. Jadi, di sini hanya diminta mahasiswa mengisi jumlah pengeluarannya itu berapa. Tidak kita ordinalkan, jadi hanya mengisi saja. Makanya masuk data rasio. Tapi kalau misalkan ya, misalkan kita ini, kita masukkan jumlah pendapatan. Bahkan pendapatan kecil. Kecil, misalkan kurang dari berapa? 1 juta. Kemudian menengah. Kemudian tinggi. Kalau seperti ini, ini jadi data apa? Data ordinal, ya? Iya, Pak. Jadi, misalkan kecil, 1 juta. Menengah, 1 juta sampai 5 juta. Tinggi di atas 5 juta. Nah, itu jadi data ordinal. Tapi karena di sini adalah kita hanya diminta mengisi berapa jumlah pengeluaran per bulannya. Jadi, dia data rasio. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, kita masuk ke critical thinking. Jadi, intinya dalam belajar statistik, jangan fokus di rumus, ya. Jadi, jangan fokus di mathematical expertise, tapi fokus di common sense, ya. Jadi, critical thinking. Jadi, otomatis untuk bisa critical thinking, Anda harus berpikir secara carefully, ya. Mengenai konteks, ya. Konteks, sumber data, metode pengumpulan datanya, conclusion, sama practical implication. Ini contohnya, salah satu contoh critical thinking. Jadi, kalau ada data, apa yang kita simpulkan? Jadi, ini ada dua grafik, ya. Grafik A dan B. Jadi, ada dua negara bagian, California, Nevada. Jadi, di sini, ini yang, apa, horizontalnya, ya. Vertikalnya, apa? Personal income per capita. Pendapatan per capita. Jadi, California, 32 atau 33, ya. Sedangkan Nevada, 30. Di sini juga sama, 32. Di sini, 30. Apa bedanya antara grafik A dan B? Nah, kalau kita lihat grafik B, itu bedanya beda banget, kan? Seolah-olah, pendapatan per capita Nevada itu kecil sekali, ya. Dibandingkan California, kan? Mungkin sekitar 1 per 50-nya, ya. Tapi kalau kita lihat grafik A, itu perbedaannya nggak banyak. Pendapatan per capita antara California dan Nevada. Kenapa bisa begitu? Karena yang di A itu, itu dimulai dari 0. Ada titik 0-nya. Sedangkan yang di B, dia langsung mulainya dari 30. Kemudian skalanya, skalanya itu juga beda. Nah, perbedaan ini menyebabkan tampilan grafiknya berbeda. Nah, ini dimaksud dengan critical thinking, ya. Jadi, kita harus baca ininya. Origin-nya ini berapa? Apakah dimulai dari 0, apakah tidak? Kemudian interval ini, sama nggak? Nah, kalau di sini kan sebetulnya kalau nilainya ada, ini bedanya nggak begitu besar. Tapi kalau nilainya dihilangkan, kalau kita baca ini saja. Wah, Nevada miskin, sedangkan California kaya. Nah, itu dimaksud dengan critical thinking, ya. Contoh lain, ini juga begitu. Jadi, ini apa nih? Konsumsi minyak, ya, harian. Amerika dengan Jepang. Kalau kita tahu datanya, 60 banding 54. Oh, berarti konsumsi Amerika berapa kali lipatnya? 4 kali lipatnya, ya. Tapi kalau kita ubah grafiknya dalam bentuk tabung, itu seolah-olah konsumsi Amerika berapa kalinya itu? Bisa ratusan kalinya, kan? Padahal nilainya nggak beda jauh. Ini 20, 20, ini 5,4, ini 5,4. Hanya dengan perubahan tampilan, maka orang membacanya jadi berbeda cara membacanya. Yang di sini hanya sekitar 4 kali lipatnya, sedangkan di sini bisa puluhan kali lipat, bahkan ratusan kali lipat konsumsi minyak di Amerika dibandingkan dengan Jepang. Nah, ini dimaksud dengan critical thinking, ya. Dan kemudian critical thinking yang lain adalah adanya bad sample. Jadi, sample yang buruk. Jadi, sample yang diperoleh di mana responnya itu dilakukan secara sukarela, atau sample yang diperoleh di mana responden itu memilih berdasarkan kesadaran diri sendiri, itu adalah sample yang buruk. Jadi, Anda harus lihat cara pengambilan sampelnya itu baik atau tidak. Kalau pengambilan sampelnya secara random, itu bagus. Tapi kalau tidak secara random, itu berarti bad sample. kemudian ada istilah correlation dan causality. Jadi, correlation itu hubungan, sedangkan causality sebab akibat. Jadi, satu variable menyebabkan variable yang lain. Itu namanya causality. Tapi kalau korelasi itu hanya hubungan, ya. Misalkan di sini, hubungan antara merokok, merokok dengan apa? Denyut nadi. Itu ada korelasinya, tapi bukan sebab akibat. Apakah merokok menyebabkan denyut nadi tinggi atau tidak. Jadi, walaupun ada korelasi positif, does not imply causality atau sebab akibat. Nah, ini yang perlu diperhatikan dalam belajar statistik. Correlation does not imply causality. Kemudian ada istilah how to lie with statistic, ya. Berbohong dengan statistik. Contohnya, angket kepada semua mahasiswa Fakultas X yang meminta mereka untuk memberitahu nilai IPK mereka. Dari angket yang terkumpul, terjadatnya didapat rata-rata IPK mahasiswa Fakultas X adalah 3,6. Kesimpulan bahwa mahasiswa Fakultas X pintar-pintar semuanya. Apa kelemahan dari metode ini? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab enggak? Coba pakai critical thinking dari statement ini. Silakan. Angket kepada semua mahasiswa Fakultas X yang meminta mereka untuk memberitahu nilai IPK mereka. Dari angket yang terkumpul, terjadatnya didapat rata-rata IPK mahasiswa Fakultas X adalah 3,6. Kesimpulannya adalah bahwa mahasiswa Fakultas X pintar-pintar semuanya. Pak, silakan dikritis ya statement ini. Silakan yang mau ya. izin menjawab Pak. Oke, silakan. Menurut saya belum tentu semua mahasiswa Fakultas X ini pintar-pintar semua. Tapi ada mahasiswa yang nilainya rendah yang tertutup dengan mahasiswa yang nilainya tinggi gitu Pak. Menurut saya begitu. Tapi, jadi kesimpulannya belum tentu pintar semuanya. Karena ada yang nilainya tertutupi. Maksudnya tertutupi apa? Karena di rata-rata itu, Pak. Jadi, yang rendah itu tidak kelihatan. Karena tertutupi sama yang tinggi, lebih tinggi dari rata-rata itu. Oke, ada lagi? Izin menjawab Pak. Ya. Menurut saya mungkin mahasiswa yang nilainya rendah gitu tidak mengisi angketnya gitu. Mungkin malu dengan nilainya. Jadi, dia tidak mengisi angket. Oke, jadi keduanya betul ya. Jadi, bisa itu. Jadi, keduanya itu betul ya. Jadi, pertama, karena ini rata-rata. Jadi, namanya pukul rata itu ya itu. Jadi, yang nilainya kecil tertutup dengan nilainya tinggi. Plus, ya itu tadi. Karena ini angket, maka mahasiswa yang IPK-nya rendah cenderung akan malu. Jadi, malu sehingga dia tidak memberitahukan nilai IPK yang sebenarnya. Nah, sedangkan mahasiswa yang IPK-nya tinggi akan dengan bangga memberitahukan IPK-nya. Sehingga, yang terkumpul adalah IPK yang tinggi-tinggi saja. Jadi, dari angket tersebut yang terkumpul hanya IPK yang tinggi-tinggi saja. Sehingga kalau dirata-ratakan, maka ya IPK-nya juga tinggi. Jadi, karena desain angketnya yang tidak tepat, maka menyebabkan kesimpulannya pun salahnya. Jadi, ya itu tadi. Jadi, kita memang harus kritikal. Jadi, ada kemungkinan mahasiswa yang IPK-nya rendah akan malu. Jadi, itu bisa kita konsiderasi seperti itu. Berikutnya, pendataan penyebaran jenis kelamin penduduk negara X di dalam toilet pria. Kesimpulan, 100 penduduk negara X berjenis kelamin pria. Ini apa? Kelemahannya di mana? Ini contoh sederhana saja ya. Kelemahannya di mana nih, metode pengumpulan datanya? Ijin menjawab, Pak. Ya. Itu pendataannya cuma di dalam toilet pria? Ya. Jadi, ini hanya contoh sederhana ya. Jadi, kita harus berpikir kritis. Oh, ya karena ngumpulin datanya di toilet pria, ya berarti kesimpulannya 100% penduduk negara X berjenis kelamin pria. Jadi, dalam statistik, kita harus critical thinking dari kesimpulan itu, bagaimana cara pengambilan datanya, apakah design, 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 collecting datanya itu benar apa enggak? Kalau udah salah, otomatis kesimpulannya salah. Ini, coba. Seorang meneliti peluang munculnya angka 1 pada dadu bermata 6 dengan melempar dadu sebanyak 10 kali. Dari pelebaran tersebut, dia mendapatkan angka 1 muncul sebanyak 5 kali. Lalu, dia menarik kesimpulan peluang munculnya angka 1 pada dadu bermata 6 adalah 1 per 2. Bapak, critical thinking nih, kira-kira apa yang harus kita kritisi dari statement ini? Silahkan. Oke, jadi jawabannya adalah, bukan setengah ya, jadi dia diambil setengah dari mana? 5 dibagi, jadi dari mana dia mengambil setengah, yaitu 5 dibagi 10 setengah. Padahal dalam dadu itu ada 6 kan? Jadi bukan setengah. Peluang munculnya harusnya 1 per 6, karena dadu itu ada 6 mata dadu. Jadi setiap satu dadu itu, peluangnya adalah 1 per 6. Jadi ini kenapa? Ini kurang banyak ini, ngambil dadunya. Jadi harus lebih dari 10, supaya bisa mencapai 1 per 6. Kemudian, berhati-hatilah terhadap pernikahan, karena data statistik menunjukkan 100% orang yang bercerai adalah orang yang sudah menikah. Ini juga statement yang salah ya, itu sudah jelas ini. Ini juga. Nah, di sini sebetulnya dengan mengganti skala, itu menyebabkan kesimpulannya berbeda. Kalau pakai skala seperti ini, pemerintahan itu pendapatan pemerintah stabil. Tapi kalau pakai skala yang lebih kecil, pendapatan pemerintah naik. Jadi dengan mengubah skala, kita bisa mengubah kesimpulannya. Ini juga yang tadi sudah dijelaskan. Oke, sekarang variasi cara pengumpulan data atau sampling. Nah, jadi di sini pengertian yang terpenting adalah simple random sample. Jadi ini randomnya ini yang penting. Jadi cara mengumpulkan data, isu itu bisa lewat observasi, kita mengamati, bisa juga lewat eksperimen. Jadi kalau observasi, kita amati saja without attempting to modify, tanpa kita harus berusaha memodifikasi. Jadi observasi, ya mengamati saja. Nah, kalau eksperimen, observasi plus kita bisa melakukan, apa istilahnya, mempengari subjek penelitian. Jadi misalkan, kalau eksperimen di tanaman ya, jadi kita menanam pohon, kemudian kita eksperimen, kita kasih pupuk, misalkan kita kasih pupuk kurea, kemudian kita kasih pupuk NPK, kemudian berapa kali kita kasih pupuknya, itu semuanya dilakukan secara eksperimen. Nah, kemudian kita lihat hasilnya, apakah tanaman itu tubuh subjek penelitian itu tubuh subjek penelitian itu ada namanya treatment. Jadi kita kasih treatment, contohnya tadi tanaman kita kasih air, kita kasih pupuk, itu berpengaruh atau tidak ke tanaman tadi. Nah, itu namanya eksperimen. Nah, itu data-data tadi kita kumpulkan. Secara gabaran besar, teknik sampling itu ada dua ya. Probability sampling, sampling peluang ya, probabilitas, dan non-probability sampling. Jadi sampling atau pengumpulan data yang tidak mempertimbangkan adanya peluang setiap anggota untuk, peluang yang sama ya, setiap anggota dari populasi itu untuk dikumpulkan datanya. Jadi yang probability sampling itu ada simple random sampling, ada systematic, ada stratify, ada multi-stage, ada cluster, ada quota, ah sorry, sampai cluster aja ya. Sedangkan yang non-probability ada quota sampling, ada convenience sampling, ada purposive sampling, ada sampling jenuh, ada snowball sampling. Ini juga cara yang sama, enggak berbeda jauh ya. Jadi, sama saja ini. Jadi intinya adalah, dari populasi, kita ambil secara random. Nah, kalau kita ambil secara random, kita akan mendapatkan sampel yang representatif. Representatif artinya apa? Kita bisa menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya. Jadi, walaupun di sini ada misalkan 100 juta. Kita ambil 100 ribu saja. Nah, ini kalau sampelnya ini diambil secara random, ini akan representatif mencerminkan yang 100 juta. Nah, secara umum dikatakan bahwa semakin banyak sampel yang diambil, maka semakin representatif sampel tersebut. Atau errornya makin kecil. Ini secara umum ya. Oke. Nah, pertama kita bahas simple random sample. Jadi, simple random sample itu, jika ini, punya peluang sama dipilih. Ya, jadi, dari N, dari populasi tadi, misalkan 100 juta, kita ambil 100 ribu. Nah, dari 100 juta anggota populasi itu punya peluang yang sama untuk dipilih. Nah, biasanya kita lakukan dengan apa? Coin flipping ya. Jadi, coin flipping, coin tossing, heads or tail itu adalah salah satu simple random sampling. Heads you win, tails you lose. Jadi, kalau munculnya kepala, ya, jadi kalau munculnya kepala, berarti menang. Jadi, kalau munculnya tail, itu kalah ya. Jadi, dalam mata uang ya, di Amerika itu ada gambar kepala, ada gambar bukan kepala. Nah, yang gambar bukan kepala itu namanya tail ya. Nah, ini peluangnya berapa? Satu per dua ya. Karena ini kan satu, dua. Jadi, satu dibagi dua. Satu dibagi dua sama dengan satu ya. Jadi, selalu begitu ya dalam peluang itu, selalu jumlahnya satu. Oke. Jadi, ada random, ada probability sample. Jadi, kalau probability sample, kalau random itu punya equal chance, ya, peluang yang sama. Tapi, kalau probability, punya peluang yang diketahui. Jadi, peluangnya itu diketahui. Peluang untuk dipilih itu diketahui. Jadi, berapa peluangnya? Oh, peluangnya, misalkan 10%, 30%, 50%. Tapi, tiap-tiap anggota itu berbeda-beda peluangnya. Tapi, kalau yang random, itu peluangnya sama. Nah, pertama adalah contoh random sampling dengan, kalau tadi pakai coin toss ya, kita coin flipping. Nah, sekarang pakai komputer. Nah, kalau pakai komputer, itu lebih mudah ya. Contohnya seperti ini. Mencari secara random, 5 sampel mahasiswa dari 29 mahasiswa. Nah, kalau kita pakai Excel, itu kita pakai, misalkan, sama dengan range between 1 sampai 29. Maka akan ketemu absen 7, 13, 27, 24, 20. Itu kalau pakai range between. Atau, contoh lain adalah, auditor harus memeriksa 28 ribu faktor. Nah, kalau semuanya diperiksa, ini akan mahal dan lama waktunya. Makanya dipilih 100 secara acak ya. Nah, 100 secara acak ini dikatakan simple random sampling. Nah, diharapkan sampel 100 faktor ini bisa mencerminkan dari 28 ribu faktor yang merupakan populasi. Sekarang, systematic sampling. Nah, systematic sampling itu caranya seperti ini. Jadi, pertama, unsur pertama dipilih secara random. Nah, ini unsur pertama nih. Jadi, ini dipilih secara random. Setelah itu, unsur berikutnya itu secara sistematik. Misalkan, misalkan di sini katakanlah secara kelipatan atau interval 10. Jadi, yang pertama ini random. Nah, berikutnya ini adalah kelipatan 10. Misalkan di sini contohnya, yang di sini nomor 7. Berarti kalau interval ke 10, maka berikutnya adalah nomor 17. Nah, berikutnya nomor berapa? 27. Dan seterusnya. Itu ditambahkan dengan systematic sampling. Tetapi artinya, yang penting pertamanya di sini, pertamanya di sini adalah harus secara random. Baru kemudian berikutnya pakai interval yang sama. Atau kelipatan yang sama. Itu namanya systematic sampling. Convenient sampling. Sampling yang pokoknya kita dapat respondent ketemu, langsung kita tanyain ya. Jadi, contohnya di sini. Ada orang lewat, langsung ditanyain, hey, do you believe in the death penalty? Ini namanya convenient. Ada respondent yang mau ditanyain, mau menjawab, itu langsung kita tanyain. Jadi, nggak pakai cara-cara tertentu, pokoknya secara mudahnya. Atau contoh lain adalah kita nge-share ya, kita punya link, survey, kita share aja di WAG. Itu adalah salah satu convenient sampling. Nah, kalau convenient sampling, otomatis ini merupakan apa? Bad sample ya. Ini adalah contoh dari bad sample. Jadi, kenapa? Karena tidak ada randomnya. Jadi, dia easy to get aja, yang penting dapat respondent, terkumpul data, udah, kita bikin kesimpulan. Nah, ini merupakan bad sample. Ini sering dilakukan di kita itu, di mana-mana ya, sering dilakukan seperti ini, convenient sampling. Misalkan lewat internet, itu adalah convenient sampling. Ini snowball. Snowball juga bagian dari convenient. Misalkan, peneliti memilih responden A. Setelah responden ditanyain datanya, peneliti kenanya, kira-kira ada, kamu punya teman nggak sih yang bisa saya tanyain? Oh, saya punya B, saya punya teman C. Tinggal kamu pilih aja. Nah, penelitnya mendatangi B. Setelah itu, tanya lagi. B, kamu punya teman lain nggak yang bisa saya tanyain? Oh, dia punya D, E, dan F. Dan seterusnya begitu. ke C juga begitu, ditanyain, kemudian seterusnya. Makanya dikatakan snowball ya. Jadi, makin lama makin besar. Nah, tentunya ini punya kelemahan ya, karena tidak ada randomnya. Sekarang, stratify. Per-stratify itu, samplingnya itu kita bagi dalam strata tertentu. Contohnya begini, dari populasi, kita bagi dua golongan, yaitu perempuan dan lelaki. Nah, kemudian dari dua kelompok ini, masing-masing kita pilih secara acak, mana yang akan menjadi responden penelitian kita. Ini juga, ini kita pilih secara acak. Nah, ini namanya stratify sampling. contoh lain ya. Ini adalah populasi hewan. Kemudian populasi hewan ini kita bagi menjadi yang bisa terbang, yang ada di air, kemudian dalam bentuk tanaman ya, maaf ya, dalam bentuk tanaman. ini ya, jadi hewan, hewan, ini apa namanya nih? Insek ya, hewan apa namanya? Serangga. Iya, serangga. Kemudian ikan, tanaman itu sebetulnya masih populasi. Populasi dari yang sebelah kiri ini hanya mempunyai karakteristik yang sama. Nah, dari masing-masing karakteristik yang sama, itu kita pilih, misalkan kupu-kupu, kita jadikan sampel. Ikan bawal ini ya, kali ya. Kita jadikan sampel, kemudian tanaman bunga, kita jadikan sampel. Nah, ini yang dikatakan stratify sampling. Jadi, kita bagi dalam populasi, dibagi dalam serata. Serata yang karakteristiknya sama. Kalau populasi kan variasinya berbeda ya. Ini berbeda. Ini kita seratakan dalam variasi yang sama, kemudian kita pilih dari yang sama ini, satu sampel atau lebih. Itu namanya stratified sampling. Ini ada contoh stratified sampling lagi, misalkan wilayah dengan lokasi di dataran tinggi dan memiliki daerah hutan atau perkebunan yang luas. Ini kan sama ya, karakteristiknya. Kemudian, daerah pantai dengan sawah yang cukup dominan. ini juga karakteristiknya sama. Kemudian, wilayah dengan vegetasi hutan kebun yang luas. Ini juga sama. Kemudian, empat wilayah perkotaan. Nah, dari masing-masing ini kita pilih sampelnya secara acak. mana misalkan kendal, wonogiri, superharjo, itu salah tiga. Ini ditambahkan stratified sampling. Berikutnya, klaster. Nah, kalau klaster, jadi dari populasi kita bagi-bagi dalam beberapa klaster. Hanya klasternya bukan, karakteristiknya nggak sama ya. Jadi, ini ada klaster ya, 26, 27, 28, ini adalah klaster. Nah, klaster ini punya variasi yang sama dengan populasi. Misalkan, suatu daerah, daerah Ibu Kota Jakarta, itu kita bagi dalam misalkan RW, RW1, RW2, 3, sampai 32 RW. Nah, kemudian, kita pilih secara random, misalkan di sini kita ambil RW5, RW28, RW16. Nah, semua anggota yang ada di RW16, RW5, itu kita pilih sebagai respondent. Jadi, choose all member from the selected cluster. Nah, ini namanya cluster sampling. ini juga sama, ini ada daerah, daerah, kemudian diambil secara random daerahnya, kemudian semuanya itu dipilih sebagai sampel. Kemudian, yang terakhir adalah multi-state random sampling, jadi ini kita mau melakukan survey unit rumah tangga di Jakarta. Jadi, rumah tangga ya, ingat rumah tangga. Nah, pertama kita tentukan kelurahannya dulu. Dari DKI itu ada berapa kelurahan, kemudian kita pilih. Setelah dipilih, dari kelurahan tadi kita pilih RW-nya. Dari beberapa RW kita pilih RT-nya. Nah, setelah ketemu RT-nya baru kita pilih unit rumah tangganya. Nah, ini namanya adalah multi-state random sampling. habis ya. Kira-kira ada pertanyaan? silahkan kalau mau ditanyakan terkait dengan sampling ya, cara pengambilan sample ya. Jadi, sekali lagi, penting dalam penelitian kita itu memperoleh sample di mana setiap sample yang kita ambil itu punya probabilitas tertentu untuk diambil ya. bisa punya peluang yang sama, bisa juga tidak ya. Tapi, jangan sampai penelitian kita itu diperoleh secara convenient ya, jadi, segampangnya. akhirnya, tidak menghasilkan penelitian yang valid. Silahkan, kalau mau ditanyakan. kita masih ada waktu sampai jam 10 ya, berarti ada sekitar berapa menit. selamat menikmati. Kak Rima, ada pertanyaan? Lidah. Lidah. Tanya, Pak. Oh ya, siapa nih? Mutia, Absin 19. Ya, silahkan. Pak, berarti kalau yang stratified sampling sama cluster sampling itu mereka sama-sama dibagi dalam kelompok itu ya, Pak. Jadi, cara menentukan sampelnya itu sama gitu. Dengan menentukan dibagi ke dalam kelompok itu diambil sampel. Ya, jadi kalau stratify itu populasi kita kelompokkan dalam kelompok yang punya karakteristik yang sama. contohnya ya, populasi mahasiswa stunt. Kalau pakai stratified sampling berarti contohnya kita bagi dua mahasiswa laki-laki dan mahasiswa perempuan. Jadi, ada strata mahasiswa laki-laki, ada mahasiswa perempuan. Jadi, kedua kelompok itu masing-masing punya ciri yang sama kan? Yaitu dari jenis kelaminnya. Nah, kalau klaster, klaster itu lebih ke geografi ya sebetulnya ya. Jadi, misalkan Jakarta. Nah, Jakarta itu kita bagi dalam katakanlah klaster ini ya, dalam RW ya, misalkan RW. Jadi, dibagi dalam berapa, di Jakarta ada berapa RW? Misalkan ada 500 RW ya. Nah, dari 500 RW itu kita pilih secara sampling, misalkan kita pilih 10 RW. Nah, setelah ketemu 10 RW, nah, dari RW itu semua penduduknya kita jadikan responden penelitian. Nah, itu yang namanya klaster sampling. Jadi, kalau klaster lebih ke geografi ya. sedangkan kalau stratify itu kita kelompokkan dalam seterata-seterata yang masing-masing seterata punya ciri khas yang sama. Tapi, kalau klaster enggak, kalau klaster itu dalam satu klaster itu punya variasi yang sama dengan variasi populasi. Misalkan kan tadi populasinya DKI Jakarta kan, di populasi DKI Jakarta itu kan variasinya macam-macam kan, isinya kan. Ada yang penduduknya miskin, ada yang penduduknya kaya, ada yang penduduk asli, ada yang penduduk pendatang. Nah, di RW itu juga isinya macam-macam kan, variasinya kan relatif sama kan, ada yang penduduknya miskin, ada yang penduduknya kaya, ada yang penduduk asli, ada yang penduduk pendatang, nah itu yang dimasuk dengan clustering ya, cluster sampling. Tapi kalau stratify, itu punya variasi yang sama, ciri khas yang sama, contohnya mahasiswa laki-laki stun, mahasiswa perempuan stun. Oke, kira-kira bagaimana? Cukup jelas? Cukup jelas Pak, terima kasih. ada lagi? Pak, saya mau nanya mengenai bad sample, Pak, masih agak sedikit bingung. Jadi, sebenarnya yang mendasari bad sample itu, apa aja sih Pak, kalau misalkan tadi kan, kita tahu bahwa misalkan terlalu mudah, mudah, terlalu mudah buat dapetin data itu, kan termasuk bad sample. Atau misalkan kayak voluntary response, itu misalkan kayak, si responden ini bisa milih buat ngisi pertanyaan kita atau enggak, itu kan berarti bad sample ya Pak. Apakah ada lagi Pak, kayak mendasari buat sebuah sampling, dianggap bad sample. Jadi, bad sample itu salah satunya itu tadi yang disebutkan convenient sampling, kemudian voluntary responden ya. Nah, yang contoh lainnya itu tadi, jumlahnya terlalu sedikit. Jadi, kalau sampelnya terlalu sedikit, itu otomatis sudah bad sample ya. Misalkan, kita mau meneliti mahasiswa stun itu kira-kira kaya atau tidak. dari ribuan mahasiswa stun itu dipilih tiga mahasiswa yang kaya. Kesimpulannya apa? Mahasiswa stun itu kaya-kaya kan? Nah, tiga mahasiswa yang dijadikan sampel itu adalah bad sample. Kenapa? Karena jumlahnya sedikit sekali kan? dari ribuan hanya tiga, kemudian yang dipilih yang kaya-kaya saja. Nah, itu adalah merupakan bad sample. Jadi, dari cara pemilihannya, kemudian dari jumlahnya, itu bisa dikatakan bad sample. Sample yang buruk ya, yang tidak mencerminkan kondisi populasi yang kita teliti. Oke, bagaimana? berarti kalau tes, 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 apa suara saya kedengaran, Pak? Terdengar. Berarti kalau misalkan sampel untuk gulangan darah, itu terkosok bad sample dong, Pak? Karena jumlahnya sedikit. Kalau gulangan darah, enggak dong. Kata, Pak, yang jumlahnya sedikit itu bad sample. Ini, makanya lihat konteksnya dulu. Jadi, lihat konteksnya. kalau darah itu kan relatif homogen kan populasinya kan. Betul enggak? Darah yang ada di tubuh kita kan homogen kan? Berarti walaupun sedikit, itu bisa representatif. Jadi, lihat dulu. Populasinya itu homogen atau heterogen. nah, kalau populasinya heterogen, itu hati-hati, jangan sampai kita sampelnya terlalu sedikit. Nah, kalau terlalu sedikit, kemudian cara ngambilnya salah, otomatis jadi bad sample. Nah, kalau darah itu kan homogen kan? Yang beredar di, darah kan beredar di, di apa, di tubuh kita kan secara terus-menerus kan, beredar kan? Dipompakan oleh jantung kan? Jadi, setiap detik itu dipompa otomatis. distribusinya itu homogen merata ke seluruh tubuh, sehingga walaupun diambil sedikit, misalkan di jari, itu sudah mencerminkan representatif dari populasi yang ada di darah, yang ada di dalam tubuh kita. Itu. Jadi, jadi, di lihat dulu ya, populasinya itu homogen atau heterogen. Misalkan, kalau penduduk, penduduk itu adalah populasi yang sangat heterogen. itu memang harus hati-hati kalau populasinya heterogen. Betulnya. Oke, ada lagi? Izin bertanya, Pak. Siapa ini? suaranya kecil ya? Bisa lebih keras lagi. Hermawan. Halo? Hermawan. Silahkan, Hermawan. Terkaitan sama bad sample tadi, kalau misalnya error tadi kan, error tadi kan bisa diakibatkan karena misalnya sample yang diambil itu lebih banyak ataupun lebih sedikit. Itu kan, Pak. terus kalau untuk bad sample ini, apa juga dia bisa berakibat ke errornya itu tadi, Pak? Maksudnya, kalau misalnya itu bad sample, nanti berarti hasilnya itu errornya besar gitu. Apakah itu bisa berefek ke error, Pak? Bad sample itu. Iya, jadi kalau bad sample ya otomatis errornya besar ya. Jadi kalau errornya besar otomatis kesimpulannya salah kan? begitu. Begitu. itu. Jadi, sampelnya terlalu sedikit otomatis bad sample. Kalau terlalu sedikit otomatis errornya besar kan? Margin of errornya ya. Jadi, dalam survey penelitian itu memang kita tentukan dahulu margin of errornya itu berapa. kalau misalkan katakanlah margin of errornya 5%. Nah, dari situ ada rumusnya kita dapat itu dari misalkan 5% nanti ketemu. kalau populasinya sekian berarti kita harus ngambil sampel jumlahnya n-nya sekian. Jadi, setelah ketemu n berapa? Misalkan n-nya misalkan 10.000. Kemudian kita cari cara pengambilannya. Bisa simple random sampling, bisa systematic sampling, bisa stratify, bisa juga cluster sampling. jadi tentukan dulu margin of error, ketemu n-nya, kemudian n-nya dikumpulkan dengan cara itu tadi. Simple random, systematic sampling, kemudian stratify atau cluster. Tergantung situasinya, situasi populasinya. Jadi, kalau errornya besar, otomatis kesimpulannya dipertanyakan, kesimpulan dari penelitian tadi ya. Masih ada? Bertanya, Pak. Ya, silakan. Tadi kan heterogate itu ambil sampelnya itu harus banyak ya, Pak. Nah, itu apakah ada patokannya banyaknya itu harus berapa gitu, Pak, ngambil sampelnya? Gitu, Pak. Itu, itu tadi. Ada rumusnya ya. Kita belum pelajari ya. Jadi, nanti ada rumusnya. Jadi, itu tadi. Tentukan margin of error-nya. Kita mau error berapa? Apakah error-nya 1%, 5%, 10%? jadi, semakin besar error-nya jumlah sampelnya, n-nya bisa lebih kecil. Semakin kecil error-nya yang kita inginkan, maka sampelnya akan semakin besar. Ada itu beberapa rumus ya, jadi cukup banyak cara menghitung n sampelnya itu. Nanti akan kita pelajari itu. Tapi yang penting Anda tahu konsepnya. konsepnya adalah kita mau margin error itu berapa persen. Nah, itu maka jumlah sampelnya mengikuti. Baik, terima kasih, Pak. Oke, masih ada? Sudah 9.50. Pak, izin bertanya. Iya. Berarti yang tadi kan katanya kalau misal kesimpulannya salah itu berarti dia error-nya besar. Berarti kalau bisa kita netepin margin of error-nya itu yang nggak terlalu kecil kan ya, Pak. Berarti yang termasuk bad sampel ini maksudnya apa yang error-nya itu di bawah margin of error yang udah kita rencanain gitu, Pak. bad sampel itu yaitu tadi misalkan kita mau margin error-nya 5 persen. Nah, itu end-nya misalkan katakanlah dapat 10.000. tetapi karena keterbatasan waktu dan dana 10.000 itu diturunin jadi 5.000. Kemudian 5.000 itu diperoleh dengan cara convenience sampling ataupun voluntary respondent. Ini maka jadinya udah bad sampelnya dong. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi memang nggak mudah ya melakukan penelitian apalagi penelitian survei itu memang dalam penelitian laporan penelitian itu harus ditentukan ya, apa harus dilaporkan ya metode sampling-nya seperti apa kemudian margin of error-nya berapa itu nanti bisa terlihat kira-kira kesimpulannya itu sampelnya itu baik atau tidak kesimpulannya bisa kita gunakan atau tidak ya. Oke, saya kira cukup ya sudah 9.52 jadi kita cukupkan dulu zoom kita kali ini untuk pertumbuhan pertama ini belum ada PR-nya apa ya saya lupa ya nanti kalau ada PR saya lewat WAG saja ya kalau ada PR jadi untuk saat ini belum ada PR ya nanti kalau ada PR-PR lewat WAG saja oke, terima kasih atas perhatiannya mohon maaf kalau ada salah kata ya kita cukupkan pertumbuhan kita kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Makasih Pak Makasih Pak Ya sama-sama saya tutup ya zoomnya Makasih Pak Iya Pak Baik Pak Baik Pak Iya Pak terima kasih